Intro Assalamualaikum Wr. Wb bertemu lagi di Debaratalks channel podcast dan youtube nah kali ini kita akan membahas tentang fenomena giveaway yang saat ini sedang banyak di sosial media baik di instagram maupun di channel youtube nah giveaway ini sama juga dengan kuis di mana para peserta diberikan hadiah oleh penyelenggara nah jika dahulu penyelenggara biasanya perusahaan atau instansi nah saat ini giveaway ini biasanya dilakukan oleh personal bisa artis atau siapa saja yang memiliki akun di sosial media nah menang kuis atau giveaway ini tentu membuat orang senang karena mereka usaha yang bisa dibilang iseng-iseng berhadiah bisa mendapatkan hadiah tanpa harus bekerja keras artinya disini mereka hanya mencoba keberuntungan nah saat ini banyak giveaway yang fenomenal misalnya ada giveaway dari Baim Wong di akun youtube atau di channel youtube Baim Paula di mana dia membagikan 20 sepeda motor serta puluhan iphone juga uang tunai juga ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di channel Rans Entertainment yang membagikan hadiah 1 miliar rupiah dan juga ada beberapa artis-artis lain yang biasanya bekerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga di mana mereka membagikan giveaway ini di akun instagram mereka bahkan ada beberapa selegram yang juga sering melakukan giveaway ini bahkan ada yang membagikan 1 handphone per hari lalu bagaimana cara untuk memenangkan hadiah giveaway ini nah caranya sebenarnya tidak terlalu banyak karena sifatnya adalah keberuntungan nah ada beberapa pembuat giveaway ini melakukan cara dengan melakukan secara langsung karena saat ini secara langsung atau live sudah bisa dilaksanakan di instagram di facebook serta di channel youtube dan tentunya hanya mereka yang sedang menyaksikan secara langsung yang akan mendapatkan hadiah karena biasanya pemenang akan dihubungi secara langsung nah jika tidak diangkat biasanya pemenangnya akan hangus dan beralih ke pemenang yang lain nah beberapa catatan khusus yang harus dilakukan adalah yang pertama memfollow akun yang selalu memberikan giveaway atau quiz nah untuk hal ini kita bisa mencari di informasi melalui google atau melalui instagram kita bisa mencari akun-akun siapa saja yang sering memberikan giveaway ini atau bisa juga dengan cara memfollow akun khusus yang memberikan informasi tentang lomba atau quiz ini yang kedua adalah dengan melihat jenis lomba giveaway dan quiz juga ada berbagai jenis ada yang hanya membutuhkan likes dan repost dan ada juga yang harus membuat caption menarik dan ada juga yang harus memfollow beberapa akun yang dituliskan di persyaratan jadi siapapun yang ingin ikut giveaway ini harus benar-benar melihat jenis lomba tersebut yang ketiga adalah memantau saingan karena semakin menarik giveaway yang diberikan biasanya semakin banyak peserta yang akan ikut bersaing disini kita harus melihat peluang kira-kira berapa persen untuk bisa memenangkan giveaway ini yang keempat perhatikan jadwal biasanya giveaway mempunyai jadwal tertentu dan juga memiliki jadwal live tertentu komen yang dimulai dari waktu tertentu dan disarankan agar kita mengikuti saat di awal serta saat di akhir jadwal karena biasanya pemenang diambil dari awal serta di akhir nah yang paling penting adalah syarat yang kelima yakni mengikuti aturan jadi disiplin bukan hanya di sekolah untuk giveaway ini juga harus mengikuti aturan nah seperti yang terjadi di beberapa giveaway disebutkan bahwa peraturan peraturan adalah membuat komentar kemudian mencantumkan nama akun instagram atau nomor handphone namun banyak peserta yang kemudian membuat status copy paste copy paste dari status akun-akun yang lain bahkan ada yang membuat komen dengan cara spam yang tujuannya adalah untuk memberikan komentar berkali-kali dan ada juga bahkan komentar-komentar yang sama dalam maksud inggris biasanya surrender dan sebagainya nah kita harus melihat ini apakah diperbolehkan atau tidak apakah ada syarat-syarat khusus atau aturan-aturan khusus yang dibuat di dalam setiap giveaway yang berbeda-beda itu nah itulah beberapa trik dan tips yang bisa anda praktekkan jika anda ingin mengikuti giveaway di sosial media baik di instagram, facebook maupun di channel youtube debikian podcast kita kali ini anda bisa mengikuti terus isu-isu olahraga dan isu-isu hiburan bahkan juga isu-isu politik di channel podcast Debaratalk ini dan juga bisa anda ikuti di channel youtube Debaratv karena podcast Debarat ini secara otomatis juga akan tampil di channel youtube Debaratv dan juga di media online jurnal warga demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati